Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa kembali di serial belajar membuat bot telegram Kali ini kita tidak membahas materi bot dulu ya Kita akan membahas tips, trik atau pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan pada saat proses pembuatan bot telegram Pertanyaan atau tips-tips ini saya rangkumkan bersumber baik dari grup bot indonesia, dari blog, atau juga dari komentar teman-teman di video ini Baiklah langsung saja ya Kita buka editornya Langkah pertama biasanya teman-teman memasukkan ID library dengan menggunakan editor seperti ini Ketika kita memasukkan ID library, kita klik cari Maka ID library tidak ditemukan Periksa ID dan izin akses, lalu coba kembali Teman-teman tidak usah bingung Solusinya adalah teman-teman harus mengganti menggunakan editor lama ini Klik editor lama Kita tutup saja Biarkan proses Kemudian baru kita memasukkan library-nya seperti yang ada di tutorial Klik sumber daya Klik pustaka Kemudian copy paste Edit library-nya Kemudian di add Jangan lupa selalu menggunakan versi yang paling besar angkanya Klik versi 11 saat pembuatan video ini Klik simpan Maka library sudah berhasil ditambahkan Tips yang kedua Untuk new deploy atau menge-deploy versi baru Selalu gunakanlah editor lama Ya Ya, editor baru masih memiliki trouble untuk proyek bot-bot kita Yakni, kalau kita melakukan new deploy pada editor baru Maka snapshot URL yang terbentuk juga baru Atau bahasa sederhananya URL deploy dikasih baru lagi Atau berbeda dengan yang lama Itu artinya Kita harus set webhook ulang Atau setiap deploy baru Kita harus menyesuaikan deploy webhook baru Nah, tidak mau repot kan So, gunakanlah editor lama untuk new deploy ini Oke, teman-teman Bang, editor baru itu kan keren Ya, betul Maka, untuk menggunakan editor baru Teman-teman sekalian Kegunaannya adalah Teman-teman melakukan pengetikan seperti ini Atau Gunakanlah editor baru Untuk mencoba fungsi-fungsi Atau mengetes fungsi yang return-nya dikeluarkan lewat Logger log Maka, menggunakan editor baru ini Ini akan sangat penuh manfaat Contohnya ya Kalau kita add new script Kemudian kita membuat tester Kemudian, tes Send Kirim pesan Misalnya Maka, editor baru ini akan terasa sangat nyaman sekali Bar, R sama dengan T, G, T, Kirim Pesan Kemudian, kita masukkan ID-nya Misalnya ID saya ID saya adalah Langasan Copy Kemudian Isi pesannya Lalu Kemudian Kita keluarkan Logger Log Pesan Ini bagusnya versi baru Ada snapshot-nya String EV Season String EV Kemudian R Kita Return True Misalnya Kalau kita jalankan Tes kirim pesan ini Di editor baru Sangat cepat sekali prosesnya Langsung Ada informasinya seperti ini Cepat sekali Ini Sangat membantu sekali Jadi Jika teman-teman Menggunakan editor baru Gunakan untuk tes-tes Seperti ini Atau Bermanfaat juga Untuk Merapikan kode Contohnya Misalnya Ini kodenya Kita Klik kanan Format dokumen Maka Dokumen akan menjadi rapi Misalnya Ini tidak rapi Katanya Contohnya Ini Maka Untuk merapikan Klik kanan Format dokumen Kemudian Kita simpan Jangan lupa Untuk deploy Selalu Gunakan editor Lama kembali Baik Teman-teman Sekalian Itu dulu Tips Trik Edisi pertama ini Sekali lagi Jika ada pertanyaan Atau Tips yang Ingin diulas Tulis saja Di komentar ya Terima kasih telah menonton Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton